halo 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 semua balik lagi di channel Braille Rik BR di video kali ini kita main bus simulator Indonesia lagi sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dulu dan klik juga ke loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi coy kalau saya upload video baru lagi jangan lupa juga follow Instagram saya di at Braille Rik underscore jadi buat kalian yang belum follow saya di Instagram jangan lupa follow saya di Instagram jadi kalian bisa sarankan konten-konten menarik melalui DM ya guys ya walaupun saya kayaknya agak susah untuk bales satu-satu DM DM dari kalian tapi ya enggak papalah Oke guys jadi di video kali ini kita akan mereview mod baru lagi yaitu mod kendaraan ya dan disini kita akan mereview mod bus dari MD recreation ini sih best-nya dari Angga Saputro ya dan ini adalah mod JB3 plus dengan sasis o500s Mercedes-Benz ya Oke guys jadi kita langsung akan ngelayap disini kita akan langsung review modnya ini coy ya biar kalian juga bisa langsung lihat apakah ini pantas buat kalian download atau tidak gitu guys ya tapi kayaknya sih modnya bakalan bagus guys ya Oke disini kita sudah ada di terminal kota Solo ya walaupun saya enggak tahu nama terminal kota Solo itu sebenarnya apa ya Oke guys ini dia kalau tampilan dari luar modnya sih kayak gini nih bagian lampunya kita bisa lihat guys ya ya ini juga bagian lampunya kita lihat bagian samping ya biasa aja sih ya sama aja kayak JB3 plus pada umumnya di bagian belakang sini ada kepetnya guys Oke nah kayak gini ya sekarang kita masuk ke dalam busnya dan di bagian belakang sini ada spoilernya ya ada spoilernya di busnya ini jadi kayak ala-ala racing gitu guys nah gimana nih menurut kalian tampilan luar dari modnya ini dan kalau diperhatikan disini guys ini modnya sangat detail sekali karena di dalam kabin penumpang ini dia full dengan penumpang memang ya guys ya waduh jadi pokoknya mantep lah buat kalian yang suka kalau mod bus itu ada penumpangnya soalnya kalau dibusitkan penumpang naik itu tiba-tiba langsung ngilang ya Nah kalau kayak gini kan itu bisa kelihatan penumpangnya guys ya waduh mantep sih nih mantep 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 gimana nih menurut kalian kalau ada penumpang kayak gini full penumpangnya di sini ya ini yang satu kursi depan sih kosong ya ada beberapa juga yang kosong kursinya tapi kebanyakan terisi sih kursinya ya jadi penumpangnya hampir full Oke guys itu dia untuk tampilannya modnya dan kita sudah lihat juga tadi untuk penumpangnya sekarang kita lihat untuk fitur-fitur dari mod ini yang pertama untuk lampu hazardnya dulu guys Nah untuk lampu hazardnya dia disini aktif guys dan nyalanya disini sangat cakep sekali ya kalau bisa lihat ya kiri-kanan nyala bagian sampingnya juga nyala guys Oke yang pasti kalau lampu hazardnya udah nyala kayak gini lampu C nya juga pasti sudah aktif guys ya Nah kayak gitu coy lalu kita lihat untuk lampu utamanya sekarang lampu utamanya juga aktif kita akan nyalakan ulang nah ini kalau mati kayak gini guys ya lalu kita coba nyalakan nah jadi ini dia di bagian kabinnya juga ada yang ikutnya lah guys Oke seperti itu ya dan disini ada lampu LED di bagian depan sini Oke ada tulisan Sudiro Tunggajaya kayaknya ini bisa dikostum dari livery nya ya guys jadi buat kalian yang mau ganti warna lampu-lampunya ini mungkin bisa dikostum delivery kalau saya nggak salah sih ya Jadi kalian kalau mau kostum ya tinggal kostum delivery nya aja guys dan disini di bagian depan sini ada emblem Mercy ya di sini emblemnya ini emblem 3D Oke di bagian belakang sini juga ada emblem Adiputro ini juga emblem 3D ada kenal potnya disini guys nah udah cakep banget lah pokoknya itu dia tadi untuk lampunya ya sudah kita coba untuk nyalakan sekarang kita lihat untuk anim wiper nya guys untuk wiper nya disini dia aktif ya atas bawah aktif guys jadi disini ada 4 wiper 2 di atas 2 di bawah dan semuanya itu aktif lalu untuk anim pintu untuk anim pintunya dia disini ini normal jadi membuka pintu depan dan juga pintu belakang secara bersamaan pastinya ya Hai lalu kita sekarang lihat untuk anim kostumnya guys untuk anim kostum nomor satu dia membuka pintu supir ya Hai jadi pintu supirnya bisa terbuka juga dengan anim nomor satunya coy lalu untuk anim nomor 3 membuka bagasi dari busnya dan disini bagasinya kosong ya guys ya waduh kosong nggak ada isinya coy ya kayak ginilah bagasinya kosong lalu untuk anim nomor tiga kita lihat untuk anim nomor tiga suspensi turun guys jadi bisa diturunin suspensinya pakai anim nomor tiga jadi buat kalian yang suka bus-bus yang cheaper atau bus-bus yang pendek kalian bisa aktifin anim nomor tiga ini biar busnya kalian bisa kelihatan cheaper gitu ya Oke kita lihat untuk bagian interiornya sekarang guys untuk kabin supir ya Nah di kabin supir tampilannya kayak gini untuk indikatornya disini indikatornya aktif ya guys ya kita coba gas ya indikatornya terus sudah aktif disini ada aksesoris yang pertama itu aksesoris emote nya itu ya guys ya yang ada pegangnya yang ada di dashboard lalu di bagian atas itu ada juga aksesoris miniatur bus yaitu miniatur bus ini sendiri dan kayaknya itu sih disesuaiin sama livery yang kita pakai ya jadi livery kita kayak apa ya miniaturnya juga nanti akan jadi seperti itu guys kalau saya enggak salah nah ini kita bisa lihat di samping kiri kita ada kernet ya oke guys setirnya juga disini pakai emblem mercy sudah emblem 3D sekarang kita akan coba jalan aja ya langsung kita oper ke transmisi nomor satu kita bakalan coba langsung keluar dari terminalnya ini guys ya oke aduh kayaknya bunyi-bunyi nabrak ya di belakang tapi nggak apa-apalah ya waduh oke guys sekarang kita coba langsung gas aja ya untuk test drive modnya ini kayak gimana guys nah disini kita sudah di transmisi nomor tiga dengan kecepatan 125 km per jam jadi di transmisi nomor tiga ini aja kita udah bisa lihat bahwa memang mod kita ini sangat cepat ya guys ya waduh disini ada kereta ternyata jadi kita harus sabar dulu membiarkan keretanya lewat wis bos bos Oke guys sekarang kita sudah bisa jalan jadi kita sudah lihat tadi masih di transmisi nomor tiga aja kecepatannya udah tembus tembus di 128 ya hampir tembus di 130 jadi bisa kita lihat kalau modnya ini memang sangat kencang juga jadi buat kalian yang suka balap-balap pakai bus di busit nah buat ini cocok banget buat kalian coy Oke jadi mungkin sampai di sini aja dulu guys untuk video kali ini kalau kalian suka videonya jangan lupa like like video ini komen buat kalian yang mau komen dan kasih pendapat kalian dan jangan lupa juga subscribe channel ini sampai jumpa di next video